Intro Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Neta Pramesti Di video kali ini, aku waktu aku pas tuntas mengenai 50 cara menghasilkan uang dari rumah aja Dan itu udah update banget di tahun 2023 So langsung aja kita simak pembahasannya Memiliki kemampuan teknologi sangat diperlukan Apalagi zaman tuh serba canggih ya Membuat orang mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bekerja Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi dalam mendapatkan cuat Nah berikut ya, 50 cara menghasilkan uang dari internet tahun 2023 Dari dirangkum berbagai sumber Langsung aja Yang pertama, jual foto dan video online Handal dalam mengambil foto dan video bisa menjadi sumber penghasilan loh Cara kamu bisa gampang banget mengunggah hasil jepretan Dalam website foto berbayar dan mencantumkan harganya Kamu bisa tuh menggunakan website free pick, shutter stock dan lainnya Yang kedua, sebagai tester website Pekerjaan ini tuh cukup dilakukan sebagai freelancer aja ya Biasanya tuh mudah banget dibagi pemula Karena harus sendiri kemampuan berpikir yang kritis, logis, skill komunikasi Serta mengetahuan yang baik tentang fungsi dan desain website Jadi jangan waktu dipelajari juga Yang ketiga, membuat blog Blogging juga bisa loh dapat cuan Gak hanya buat menulis, blog juga bisa dapat menghasilkan misalnya Melalui iklan, affiliate, sponsor dan juga penjualan sebuah produk Yang keempat, bisnis dropshipping Dropshipper bisa juga bisa menjadi andalan dalam mendapatkan uang dari internet tanpa modal Jadi kamu tuh hanya cukup menjual produk kepada pelanggan Langsung dari suppliernya Tanpa harus menyetok barang tersebut lebih dulu di gudang Yang kelima, bergabung menjadi program afiliasi Banyak banget ya sekarang afiliasi-afiliasi dari berbagai aplikasi Itu bisa kamu dapatkan komisinya ya Sebagai sebuah keuntungan Nah, misalnya afiliasi di situs website Atau misalnya dari Instagram, TikTok, Youtube, Shopee dan lain-lain Yang keenam, bisnis e-commerce Situs e-commerce atau toko online Kita juga semakin populer ya Jadi kamu bisa menjual barang dari rumah aja Tinggal tunggu pesanan dan stok-stok aja deh Selain jangkauannya itu lebih luas seluruh Indonesia Kamu juga bisa mendapatkan biaya awal yang cukup lebih rendah ya Karena bisa menekan biaya operasional Yang ketujuh, mengisi survei online berbayar Saat ini banyak banget loh perusahaan yang membayar orang Buat mengikuti survei mereka Umumnya terkait riset pasar dan analisis perilaku konsumen Survei ini juga membantu membuat keputusan bisnis Seperti jenis produk online yang teralis Yang perlu jual atau lokasi penayanan iklan terbaik Yang ke delapan, menjadi konten kreator di TikTok TikTok tuh sekarang adalah platform yang paling populer gitu ya Di berbagai negara dengan berbagai jenis konten Jadi kalau bisa kamu menjadi konten kreator Bisa dikamu tentukan pengen konten di bidang apa Terus kamu tinggal konsisten aja Ketika kamu bisa akun kamu sudah berkembang Kamu bisa mendapatkan endorse Atau misalnya mau melakukan affiliate juga bisa Ditambah lagi sekarang bisa live gitu ya Live untuk menjual produk Yang ke sembilan, menjadi seorang YouTuber Nah, selain TikTok Bisa juga nih menggunakan platform YouTube Tapi langkah pertama dan paling utamanya Kamu harus mendaftar YouTube Partner Program Dan ini memang butuh modal Misalnya subscriber Dan juga berbagai video yang sudah di upload Tinggal kamu monetisasi deh si akunnya Selain itu juga kamu bisa dapat Penghasilan dari Super Chat Dan Super Sticker Merchandise Dan YouTube Brand Connect Yang ke sepuluh, Desainer Grafis Profesor Desainer Grafis juga kini sedang ramai ya Seiring dengan meningkatkan digitalisasi dan produksi konten Bagi yang memiliki kemampuan desain Bisa juga loh memanfaatkan peluang ini Untuk bisa menghasilkan uang secara online Yang ke sebelas, berdagang di TikTok Nah, selain menjadi konten kreator di TikTok Dengan konten yang sering masuk FVIP dan banyak followers Pengguna pun bisa berjualan di TikTok ya Nah, platform ini juga menyediakan fitur Bagi para konten kreator yang hendak berjualan online di profilnya Yang ke dua belas, jasa admin medsos Nah, buat kamu yang kayak sering ngetik-ngetik gitu ya Atau bisa berkomunikasi secara online dengan baik Kalau bisa loh, bisa menjadi jasa admin medsos Yang ke tiga belas, jasa penulisan CV Jasa penulisan CV juga jadi profesi yang kerap kali dibutuhkan Karena kan banyak gitu ya, nulusan baik dari perguruan tinggi Yang masih kayak blind banget gitu bikin CV Jadi kamu bisa memanfaatkan untuk menjadi jasa penulis CV Khususnya yang ATS ya, aplikasi tracking system Yang ke lima belas, reseller web hosting Reseller web hosting juga bisa menjadi wadah mencari uang dari internet Program ini memberi kesempatan bagi siapapun yang hendak fungsi penghasilan dengan menjadi reseller hosting Caranya, provider reseller hosting akan memberikan ruang server dedicated bagi usernya Untuk membangun brand web hosting sendiri Yang ke enam belas, kursus online Kursus online juga kini menjadi cara paling banyak gitu ya Yang menghasilkan uang dari internet Banyak dicari juga Perkembangan teknologi yang ada membuat banyak orang berkeinginan mempelajari berbagai keahlian Dengan adanya ragap, kursus online bisa saja membantu Kamu juga bisa membuat kursus online sesuai dengan bidang yang kamu tekuni Ke tujuh belas, CEO Specialist Ini juga menjadi salah satu pekerjaan yang kerap di channel lho Anda hanya perlu memuasai trik dan cara menaikkan ranking web di Google Lapan belas, jual barang pre-love Nah, lagi tren banget ya Bisnis thrifting Bisnis ini juga menjajakan barang atau baju bekas yang masih layak pakai Yang mungkin sudah kecilan atau kebesaran Atau mungkin modalnya sudah tidak disukai lagi Sembilan belas, manfaatkan cashback Persaingan industri yang ketat mengharuskan beberapa marketplace memberikan diskon atau cashback besar-besaran Untuk mendapatkan berbagai macam pelanggan Pengguna e-commerce bisa memanfaatkan cashback ini sebagai cara pendapatkan uang dari internet 20. Jasa titip dari luar negeri Jasa titip ya, misalnya kamu lagi pengen ke luar negeri Kalau bisa membuka justrip aja, valid aja ada teman-teman, rekan, ataupun followers kamu yang pengen menitipkan barang dari luar negeri Yang ke-21, bisnis direktori online Nah, meskipun belum terlalu populer, direktori online ini bisa menjadi salah satu cara mendapatkan uang dari internet Direktori online, pengguna akan mendapatkan bayaran bulan untuk satu direktori listing 22. Jual website Dengan penjual website, kita juga bisa menjadi salah satu cara menghasilkan rupiah ya Tentu saja keuntungan diperoleh itu sesuai dengan tipe dan kualitas website-nya Nilai jualnya bakal lebih tinggi tergantung pada beberapa faktor 23. Menerbitkan e-book Nah, kamu bisa loh untuk bikin buku sendiri lewat buku online gitu ya Jadi, kamu bisa nerbitit buku yang lagi tren atau lagi sukai banyak orang Buku digital juga bisa loh tanpa modal Yang ke-24, membuat newsletter Newsletter menjadi satu trik marketing perusahaan untuk membeli jasa atau banamnya Sebagai penulis newsletter, ini juga banyak loh digandungi dan dicari perusahaan 25. Jasa jual-beli website Jual-beli website sama halnya dengan jual-beli rumah ya Namun, yang satu ini bisa dilakukan tanpa transaksi laksu Jadi, hanya bisa dari internet saja 26. Menjual karya Tentunya, biar kita gak keluar rumah, kita bisa menjual karya online ya Misalnya, memproduksi barang Atau misalnya menghasilkan jasa Yang ke-27, menjual barang di Amazon Amazon itu adalah salah satu marketplace online terbesar Dengan lebih dari ribuan produk terdaftar Kamu bisa juga manfaatin ya 28. Membuat dan menjual perangkat lunak atau software Nah, pemograman membuka banyak sekali peluang Misalnya, mempersiapkan diri untuk menjadi pekerja lepas di bidang IT Atau untuk membuat dan mengembangkan software sendiri Ada banyak sekali software yang dikembangkan oleh perusahaan ternama Seperti Google Play atau Apple Store Yang ke-29, menjadi pengajar bahasa Inggris online Nah, bahasa Inggris ini kan salah satu yang paling dibutuhkan gitu ya Nah, jadi kamu bisa nih, kalau bisa punya skill yang mumpuni Bisa buka jasa kursus 30. Membuat web peluangan kerja Website lokar itu tuh lagi dibutuhin banget Apalagi buat para fresh graduate Banyak yang daftar kerjaan Nah, ada dua cara yang bisa kamu dapatkan dari web lokar itu Misalnya, mengubankan biaya pada pemasaran intern lokar Dan menerapkan biaya berlangganan bulanan bagi pengguna 31. Menjadi developer website Developer website termasuk cara mendapatkan uang dengan mudah ya Hanya saja perlu kemampuan coding Agar menjadi developer yang handal 32. Menjadi narator Nah, misalnya nih sekarang kan banyak audiobook ya Kamu bisa loh menjadi narator di audiobook tersebut Banyak orang yang lebih suka mendengarkan buku ketimbang membacanya Jadi, kamu bisa coba ya 33. Menjadi konten kreator di Instagram Selain di TikTok, Youtube, di Instagram juga bisa kita manfaatkan Dan pastinya bisa juga mendapatkan cuan Misalnya dari endorse atau menjual produk 34. Sebagai podcaster Podcast juga sekarang cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang Tapi lagi-lagi podcast yang banyak digemari itu yang memiliki manfaat bagi pendengar 35. Sebagai penulis lepas Sudah sejak lama nih aktiveness menulis mampu menghasilkan uang juga Terlebih di dunia online Banyak juga loh yang dicari perusahaannya misalnya Sebagai penulis lepas di marketingnya dan lain-lain 36. Microjob Myflotest atau microjob adalah tugas atau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kecerdasan manusia untuk diselesaikan Nah, di range semuanya seterba otomatis ini Pekerjaan ketelitian manusia inilah bisa menjadi peluang tersendiri dalam mencari uang 37. Bergabung dengan clarity.fm Clarity.fm, selfie.ts, dan coach.me adalah situs yang dapat melhubungkan kamu dengan berbagai macam klien Nah, jadi nanti bisa disesuaikan dengan skill kamu 38. Remote Working Zaman sekarang ya, setelah adanya pandemi covid Nggak hanya ngantor itu tuh dari kantor ya Tapi bisa remote atau WFH Nah, ini tuh bisa dilakukan secara full-time ataupun part-time 39. Penerjema subtitle film Nah, kalau misalnya ada film yang menggunakan bahasa asing Coba untuk menjadi subtitler-nya ya Atau yang menjadi penerjemah subtitle film Tentunya kamu harus punya kemampuan bahasa asing mumpuni Serta hobi menonton film dan mengikuti perkembangan dunia film 40. Sebagai corrector atau proofreader Tugas corrector atau proofreader merupakan mengecek kualitas teks Seorang proofreader bertugas memastikan teks Bebas dari kesalahan penulisan atau typo Kata bahasa pengguna tanda baca spasi Juga format penulisan Pekerjaan ini bisa menjadi cara menghasilkan uang dengan mudah dari internet 41. Menawarkan sistem keanggotaan Situs keanggotaan akhir-akhir ini menarik banyak peminat ya Resus pembuatannya pun mudah Meskipun jumlah audience yang berkunjung ke website tersebut jadi faktor utama Tas dikit situs yang ada memberikan sistem keanggotaan Sehingga pembaca bisa mengakses kursus online, video, dan artikel tambahannya 42. Menyewakan ruang beriklan Nah, penyewaan ruang beriklan juga dilakukan oleh website yang sudah punya traffic tinggi nih Jadi kamu bisa coba juga 43. Menjadi asisten virtual Nah, gak hanya kerja dari rumah atau WFA Tapi menjadi asisten juga bisa secara virtual ya Jadi nanti bisa berhubungan tugasnya itu dengan bookkeeping, entry data, email, riset, dan masih banyak lagi 44. Membuka jasa di website Nah, misalnya kamu tuh punya suatu keahlian gitu ya Jadi kamu bisa memberikan jasanya, kamu bisa pampang saja di website-website yang sudah punya traffic yang tinggi 45. Buat aplikasi Android Cara mendapatkan penghasilan uang dari internet juga salah satunya adalah membuat aplikasi Tentunya kamu harus memiliki killcoding ya Agar bisa membuat aplikasi yang berguna bagi masyarakat 46. Buat aplikasi game Nah, jadi gak hanya aplikasi Android Aplikasi game juga turut menjadi penghasil uang yang banyak dicari Nah, kamu bisa membuat game dengan tampil terkini untuk memiliki banyak pelanggan 47. dan 48. ini masih berhubungan ya Membuat jasa editing konten, baik untuk foto maupun video Nah, ini tuh lagi banyak dicari juga, apalagi sekarang banyak konten kreator Kamu bisa memanfaatkan jasa kamu kepada konten kreator tersebut 49. menjual tema dan plugin Saat ini perkembangan website juga sangat cepat, bahkan digunakan hampir di seluruh lapisan masyarakat Namun, hal ini tak direngi dengan peningkatan kemampuan pengembangan website Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan tema dan plugin yang sudah jadi Jadi, kamu bisa memanfaatkannya ya Dan yang terakhir adalah menjadi penulis Nah, konten berupa artikel juga masih menjadi senjata yang cukup apuh ya Untuk menarik perhatian pengguna internet Oleh sebab itu, perusahaan masih menggunakan nih langkah ini untuk membuat warganya tertarik dengan produknya Manfaatkan kesempatan induk untuk menjadi seorang penulis konten Nah, gitu aja sih 50 cara untuk menghasilkan uang dari rumah Bagi aku sendiri, menghasilkan uang dari rumah itu salah satu cara yang benar-benar ampuh gitu ya Jadi kita nggak harus keluar, nggak harus capek-capek, tapi kita bisa dapat jual Alhamdulillah kalau aku udah coba juga nih dari 50 tersebut Misalnya, aku jadi konten creator di TikTok, di Instagram, di Youtube Aku juga sempat nerebitin buku ya, buku untuk UTBK, SBMPTN Udah coba juga untuk misalnya menjual jasa Dan aku juga sekarang menjadi pengajar online Nah, jadi kalau bisa juga coba berdasarkan hal-hal yang kamu suka ya Semoga bisa mendapatkan cuan dan meningkatkan insight kamu seputar pekerjaan yang bisa kamu dapat dari rumah dan tetap menghasilkan cuan Oke, gitu aja dari aku Kalau misalnya kamu udah sangat konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar Thank you for watching and bye! 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax